Halo oke guys jadi sebelumnya internet gue ini lost connect ya putus putus di bagian kabel optiknya nih fiber optiknya ini sambungan ini kabel sambungan jadi untuk menyambung kabel ini dia menggunakan alat khusus alat khususnya itu cukup lumayan besar ya kotak itu nah nanti videonya ada di video selanjutnya ini alatnya dan dia itu nggak diganti langsung dari ini konektor yang warna birunya jadi dia bawa langsung yang udah tersambung gitu kabelnya dengan konektor yang ini nih yang warna biru nah setelah itu dia sambung ke bagian kabel optik yang dari tiang jadi menyambungnya juga nggak sembarangan ya jadi membutuhkan alat khusus untuk menyambungnya oh ya untuk perbaikan ini semua gratis ya di indihome dia tidak dikenakan biaya ya gratis ini kabel yang ke tiang ya yang ke tiang lalu masuk ke modem jadi sebelumnya juga ini udah ada sambungan sebelumnya terus mungkin karena ke geser-geser jadi putus dan sekarang diganti kabelnya kemudian disambung lagi oke jadi seperti itu dan prosesnya ada di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya oke ini si abangnya lagi apa mau nyambung kabel yang putus ya menggunakan alat ini nih yang ada di bawah yang kotak nah ini dia mau disambung nah ini di kabel optiknya benar-benar sangat tipis ya jadi nggak bisa sembarangan menyambungnya gitu nggak bakalan bisa harus menggunakan alat khusus itu fiber optiknya ya bang? iya kecil banget oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati